Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak undi-undi Isi kacang hijau dan kelapa Ini perpaduan kacang hijau dan kelapa ya bunda Sudah jadi untuk tutorial pembuatan Ada di video saya sebelumnya ya Lalu untuk kulitnya disini Udah ada 250 gram tepung terigu Tepung ketan maaf 250 gram tepung ketan Dan ini nanti kita tambahkan Setengah sendok makan tepung jagung Atau tepung maizena 50 gram ketan yang udah kita rebus dan haluskan 5 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Angin air hangat 170 ml Dan ini wijen untuk baluran luarnya Kita bikin adonannya kulitnya Ini cukup kita aduk-aduk aja ya Kita siapkan wadah Kita masukkan Gula pasirnya 5 sendok makan Jadi kulitnya ini udah ada rasa manis Lalu setengah sendok teh garamnya Serta 50 gram kentangnya Karena kita mengandalkan gula kasar Kita larutkan dengan setengah dari airnya ini ya Nah ini kita aduk-aduk dulu biar Larut dulu gulanya Oh ya bunda sambil nonton pastinya Jangan lupa like subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video-video saya Selanjutnya Terima kasih Nah setelah dirasa gula dan kentangnya udah tercampur Saya akan tambahkan Setengah sendok makan Tepung maizena Lalu kita masukkan tepung ketannya Saya aduk dulu pakai sendok Setelah udah sedikit embap seperti ini ya Kita lanjutkan Nyampur pakai tangan Biar kita tahu pas sebelumnya Air yang kita butuhkan Sambil kita tambahkan airnya Air jangan langsung dimasukin semua Takutnya nanti adonan terlalu lembek Kalau terlalu lembek nanti Juga sulit dibentuk ya bunda Jadi harus pas Saya campur dulu Ini gak berat kok Ngoleninya Ngadoninya cukup tercampur aja ini nanti Ini masih ada yang kering Saya tambahkan lagi airnya Ini kalau udah tercampur udah pas Jadi air 170 ml masih sisa 20 ml ya Jadi air yang kita perlukan Ini tadi 150 ml Jadi disesuaikan kelembapan tepung juga Untuk kebutuhan airnya Ini adonan udah tercampur ya bunda Seperti ini Struktur adonannya Udah tercampur dengan sempurna Lalu disini saya menggunakan sendok takar Saya nakarnya penuh Seperti ini Karena ini saya bikin jumbo ya Besar Ambil Lalu kita pulung dulu Kita pulung Setelah dipulung Kita kasih lesung Untuk Naruh isian Kacang hijau nya Nah ini Terus kita tutup Dengan isiannya Apa itu kulitnya Lalu kita pulung lagi Kita pulung sampai halus Nah ini udah halus seperti ini Langsung saja kita taruh di wijen nya Lalu seperti ini wijen akan melekat dengan sempurna ya Ini enggak bulat pun Ini nanti akan bulat waktu digoreng Kita Terus angkat Dan pulung lagi Biar wijen nya benar-benar menempel Nah seperti ini Bisa kita sisihkan dulu Nah ini udah yang terakhir ya bunda Udah selesai muletinnya Nah selanjutnya Siap untuk kita goreng Setelah hangat aja Minyaknya Kita masukkan Undi-undi nya ini Jadi jangan sampai nunggu panas Kalau mau menggoreng ulang Kita padamkan aja api dulu Biar panasnya itu turun dulu Ini saya jadikan 2 kali penggorengan ya Ini bunda udah mulai panas ya Udah mulai mengembang Ini bisa sedikit kita renggangkan seperti ini Biar yang nempel di dasar wajan itu Enggak kecoklatan Nanti setelah ringan kelihatan Ringan kita Besarkan ya apinya Nah ini udah ringan ya bunda Ini udah enggak nempel di wajan Kalau sudah seperti ini Kita pindahkan ke api sedang ya Nah wajannya Kelihatan udah penuh ya Jadi ini nanti Undi-undi nya itu kepong bunda Renggang dari isi yang kita masukkan tadi Nah lalu ini digoreng sampai Sedikit coklat Jadi benar-benar matang Kalau matangnya kurang merata Nanti yang kurang matang itu bisa gembes Mengempes Jadi enggak kokoh Bunda warnanya udah sedikit Kecoklatan ya Udah merata Selanjutnya kita bisa tiriskan Terusnya seperti ini ya bunda Cara menggoreng undi-undinya Wah montok-montok banget Kalau diangkat seperti ini Kita padamkan dulu apinya Biar dingin dulu minyaknya Bunda hasil undi-undi Anti gagal Anti meletus Ini undi-undinya itu Kepong Dan lembut Seperti ini Meski udah dingin Tetap empuk Nah seperti ini bisa dilihat ya Berunggah ya bunda Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih udah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ngikuti resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati